Ya, beginilah kira-kira pelajaran yang harus kita ambil, bahwa kita memang butuh pelapis atau kedalaman squad yang benar-benar kualitasnya ini merata. Buktinya, tim nasional Indonesia setelah tidak bisa diperkuat oleh Ivar Jenner karena cedera yang mana Ivar Jenner ini tampil apik di kualifikasi Piala Asia dengan umpan-umpannya yang memiliki visi ketika bermain, terpaksa harus diparkir dan tidak dipanggil oleh Shin Taeyong. Kemudian, Shin Taeyong harus kembali kehilangan pemain penting, salah satunya pemain abroad dari Johor Darultazim di lini pertahanan. Ini adalah pemain yang memiliki kaliber Eropa, yaitu Hordy Amat. Ketika membela Johor Darultazim menghadapi BG Patum di Thailand, champion Asia. Di sana, ia berkontribusi mengirimkan upan matang dan umpan yang akurat kepada Arief Aiman, kemudian berhasil dikonversikan menjadi gol. Dan itu terjadi di menit ke-6. Setelah itu, pada babak kedua, Hordy Amat terpaksa tidak bisa melanjutkan permainan karena mengalami cedera. Dan ini yang membuat ia akhirnya harus dicoret oleh Shin Taeyong dari sekuat tim nasional Indonesia. Setelah jurdi amat, Bade Cedera masih datang lagi dari PSM Makassar, yaitu Sayuri Bersaudara. Sudah jelas, Yaakob Sayuri memang tidak bisa dipanggil. Tetapi Yance Sayuri ini baru saja mengirimkan surat dari pihak klub PSM Makassar ke PSSI bahwa Yance Sayuri ini benar-benar tidak bisa dipaksakan untuk bermain. Karena dia ini masih pemulihan dari cedera setelah melawan Borneo di Liga 1. Itu pun dilampirkan dengan data-data akurat dari medis yang akhirnya di-store ke PSSI. Nah, dari sini kan kita menjadi pelajaran ya. Walaupun ini event yang masuk kalender FIFA, yaitu Kualifikasi Piala Dunia 2026, kita tetap butuh kedalaman sekuat yang kualitasnya ini benar-benar harus bisa mengimbangi sekuat utama. Itulah mengapa terkadang para netizen mungkin bertanya-tanya kenapa sih SDY ini harus kembali memanggil back defender atau enggak pemain-pemain bertahan. Sementara di lini serang kita masih kosong. Ya, salah satunya ini mengantisipasi situasi-situasi yang di luar kontrol kita, yaitu Bade Cedera. Atau hal-hal lain seperti administrasi yang memaksa sang pemain tidak bisa memperkuat tim nasional saat dibutuhkan. Nah, itulah kenapa upaya Erick Thohir dan jajaran PSSI termaksud Shin Tae-yong dan para scoutingnya untuk terus mencari pemain-pemain dengan kualitas grade A. Ya, baik itu pemain keturunan maupun pemain-pemain yang memang memiliki kemampuan ketika bisa menembus sekuat utama. Walaupun saya terkadang pernah bertanya-tanya kenapa Vano Lili Pali enggak dipanggil padahal dia lagi gacor di liga. Hanya pelatih yang tahu kenapa pemain dipilih, kenapa pemain tersebut tidak. Mungkin itu berurusan dengan filosofi bermain. Tetapi kalau saya rasa Vano Lili Pali ini sebenarnya masih relevan. Walaupun saya juga agak heran kenapa yang selalu dipanggil adalah Dendy atau yang lain seperti Witan. But it's okay, siapapun punya hak untuk membela tim nasional Indonesia. Kita sebagai netizen harus terima apapun keputusan pelatih karena pelatih yang benar-benar tahu dapur tim nasional Indonesia. Seperti apa isi daripada squad tim nasional Indonesia dengan keadaan-keadaannya yang beraneka ragam. Kita hanya bisa melihat dari kacamata luar. Sementara kan pelatih dan official ini melihat secara keseluruhan dari dalam. Yang artinya pelatih memang tidak bisa diintervensi. Kalau kita mau belajar lihat waktu itu Simon McManamy pelatih sebelum Sinteyong ini kan. Simon McManamy mendapatkan intervensi dari netizen bahwa pemain pilihan netizen akhirnya diangkut sama Simon McManamy kan. Yang akhirnya menjadikan kehancuran bagi tim nasional Indonesia. Nah kali ini kita percayakan aja bahwa squad tim nasional Indonesia ketika melawan Brunei nanti dalam dua lag kualifikasi Piala Dunia 2026. Itu menjadi laga yang bisa dimaksimalkan. Kita percayakan saja. Karena pelatih jauh lebih tahu isi kedalaman squadnya. Kemudian tim nasional Indonesia juga terpaksa memindahkan laganya di Jakarta lagi yaitu di GBK. Setelah sebelumnya pertandingan di Palembang itu dibatalkan. Karena kan masih ada kabut asap yang sangat tebal di Palembang itu. Jadi tidak ingin mengambil resiko. Maka Eric Tahir mengambil keputusan cepat untuk mengembalikan tim nasional Indonesia ke Jakarta. Yaitu Glora Bung Karno Senayan Jakarta. Untuk itulah dukungan teman-teman sangat dibutuhkan untuk meramaikan GBK ketika kualifikasi Piala Dunia 2026 melawan Brunei Darussalam pada ronda pertama di Stadion Glora Bung Karno Senayan Jakarta pada tanggal 12 Oktober 2023. See you to the stadium. Thanks for watching.